Baik Bapak Ibu semuanya yang berbahagia sebelum kita mengirimkan doa kepada guru kita tercinta, ada baiknya sejenak terlebih dahulu kita mengenang kita mengingat pesan dan kesan Cak Nur bersama kita, terkhususnya di malam haul yang ke-12 berbahagia ini Astagfirullah 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 Bismillahirrahmanirrahim wakususun ala hadihin niyah al-fatiha astaghfirullahaladzim 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 alam anna hu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah alam anna hu la ilaha illallah alhamdulillahi rabbil alamin wa salat wa salamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Malam ini Kembali kami ingin bermunajat Padamu Ya Allah Engkau yang maha indah Indahkan niat kami Engkau yang maha mulia Muliakan hati kami Semoga Di tengah-tengah keterpurukan negeri kami hari ini Kami sanggup mendeladani Cak Nur Guru kami Cak Nur yang mengajarkan kami pentingnya merawat NKRI Cak Nur yang mengajarkan kami pemahaman Islam yang substansi Cak Nur yang mengajarkan kami Bahwa seluruh alam semesta Tidak ada lain hanya hembusan nafas ilahi Allahumma agfirlahu Warahamhu Wa'afihi Wa'afu'anhu Waja'alil jannata mathuahu Allahumma agfirlahu Raudotan miryadil jinnan Allahumma agfirlahu Raudotan miryadil jinnan Allahumma agfirlahu Raudotan miryadil jinnan Wa'ala taj'al qabrahuh Hupratan min hufarin niran Allahumma sahil umuruna Wa'umura walidina Wa'umura jami'al muslimina wal muslimat Khususan umura waladina Hada indonesia Madamati samawati wal ardi Lai kalimatika ya Allah Ya arhamar rahimin Rabbana atina fit dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azaban nar Walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera untuk semuanya Berulang kali kami dipanjatkan syukur kehadirat Allah SWT Kita bisa berkumpul kembali Dalam acara Khawul Caknur ini Tak lupa kami sampaikan kepada Khususnya Bapak Trisu Trisno Ibu Gustur Ibu Sinta Abdurrahman Wahid Kami teman jadinya Seenakinya aja kadang kuyon Kemudian kepada Bang Akbar Tanjung Ibu Dr. Musdah Ini teman juga Yang tidak mau disebut Dr. Profesor Tapi panggil aja nama Sangat low profile Kemudian Tak lupa lagi Semua teman-teman Yang hadir disini Baik yang Untuk generasi muda Ataupun Generasinya Caknur Terima kasih sekali Atas kedatangan Bapak-Bapak Dan Ibu-ibu sekalian Pada malam hari ini Sekarang ada Muridnya Caknur yang jadi Pejabat Yaitu Saudara Yudi Latif Atau Bapak Yudi Latif Saya bilang Saya panggilnya Yudi aja Atau sekarang Bapak Pansasila sekarang Kalau soal Pansasila Saya ingat cerita Caknur Pak Tri Waktu itu Ada seminar Angkatan Darat Untuk generasi Tahun 28 Diwakili oleh Kalau tidak salah General Supomo Atau siapa begitu Kemudian Angkatan 45 Oleh Bapak Alamsah Kemudian Caknur Wakil sebagai Angkatan 66 Beliau dua ini Apa Bernostalgia Nah Caknur Sebagai generasi Muda Bilang waktu itu Saya sebagai generasi Muda Saya tidak punya Nostalgia Punya saya adalah Masa depan Masa depan Indonesia Adalah Pansasila Dengan ideologi Terbuka Langsung mendapat Protes Oleh Jindra Rukmini Almarhumah Juga termasuk Bang Buyung Juga protes Setelah itu Ternyata apa Akibatnya Akibatnya Berapa Hari Berapa minggu Kemudian Caknur dipanggil Oleh BP7 Caknur Datang di rumah Sangat Kuyuh Maghrib Gitu Kenapa Katanya Saya tadi Diadili Oleh siapa Oleh BP7 Caknur sendirian Nah kenapa Ya karena Caknur Mencetuskan Bahwa Pansasila Sebagai ideologi Terbuka Akhirnya Caknur gini Karena Diskusi Dua jam Di BP7 Tidak Ada solusi Apa-apa Caknur Sudah capek Caknur bilang Menantang BP7 Begini saja Bapak-bapak Sekarang Kita kompetisi saja Nanti Siapa yang menang Tapi Saya jamin Saya yang menang Caknur Berani Kenapa Alasan Karena Saya kan Mahasiswa Saya diskusi Saya ceramah Di mana-mana Dan saya Baca buku Sedangkan Bapak-bapak Tidak bekerja Kalau tidak ada Perintah dari atasan Akhir Caknur pulang Akibatnya Masih panjang Lagi Ternyata Sebaran-sebaran Mengenai Caknur Antek PKI Yang Segala macam Itu Di sebar seluruh Indonesia Rupanya Pak Sarwono Mendengar Akhirnya Rupanya Menegur Ketua BP7 Waktu itu Pak Sarwono Jadi Mertuanya Pak SP Mas Saya dengar Anda Ngedilin Nurholis Berani-beraninya Anda Ngedilin Nurholis Jangan-jangan Pak Harto Sama Sama pikirannya Dengan Nurholis Ternyata Betul Pak Harto Pindah Di Tapos Ternyata Pancasila Sebagai Idun Terbuka Dan Dikuatkan oleh Bapak Wakil Presiden Waktu itu Bapak Sudar Mono Di Ujung Pandang Di Makassar Apa itu Yang dimuat Di Kompas Cuma Clipping saya Dipinjem Teman Teman itu Rumahnya Kebanjiran Jadi saya Tidak ada Bukti Sekarang Dan Pak Sudar Mono Juga Menegaskan Bahwa Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Nah Saya Tidak Berpanjang Libar Kalau Anda Ingin Mengenai Pancasila Ada pakarnya Bapak Yudi Latif Silahkan Dan Selamat Menikmati Nanti Tesimoni Dan ada Gus Nuril Yang akan Mengisi Acara ini Sekali lagi Saya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Semoga Sehat Terus Selanjutnya Saya ingin Mendaulat Nah ini Mendaulat Ini perubahan Rencana Di tengah-tengah Ini Di akhir Sebetulnya Teh Neng Darah Afiyah Harusnya Teh Neng Ini Isi Testimoni Tapi kita Minta jadi Hostnya Hari ini Silahkan Teh Neng Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Dan yang mulia Ini ada Ibu Sinta Nuria Wahid Ibu saya Ada Ibu Omi Yang saya cintai Ibu saya juga Saya banyak ibunya Ada Bapak Trisno Ada kakak saya Kang Yudi Ada Ibu Musdah Ada Ibu Dan Ada Ibu Alia Dan masih banyak lagi Yang saya tidak bisa Sebut Satu persatu Dan yang membanggakan saya Adalah banyak Sejumlah anak muda Yang insyaallah Nanti bisa menjadi Follower Dan mempelajari Pemikiran-pemikiran Cak Nur Anak muda Saya kasih tahu ya Pemikiran Cak Nur itu Keren banget Keren banget Jadi kalian Tidak Bisa disebut Orang yang Tercerahkan Kalau tidak Mempelajari Pikiran-pikiran Cak Nur Gitu ya Jadi Masih tertinggal Menurut saya Kalau belum Maksudnya Wawasan Islamnya Masih tertinggal Kalau belum Mempelajari Pemikiran-pemikiran Cak Nur Ya Mana anak muda Tolong dong Nah Oke 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 Sebagaimana tadi Yang Panitia Sampaikan bahwa Saya ini Di daulat Ditodong Begitu saja Pak Semestinya Wahyuni Nafis Tapi Wahyuni Nafis Begitu orangnya Pak Jadi dia Tidak Tidak tahan Kalau saya Diam Jadi Dia Dia menodong Saya Tapi saya senang Ditodong Karena memang Biasanya Setiap tahun Saya Setiap tahun Saya Menjadi Pemandu Di dalam Haul Cak Nur Wujud Kecintaan Saya pada Cak Nur Biasanya Kami duet Salah satu Duet Saya itu Ulil Tapi ulil Sedang Tidak sehat Jadi Saya single parent Tapi tidak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian Jadi Apa Betul-betul Saya single parent Bapak Ibu sekalian Semua kita tahu ya Kondisi Negeri ini Oh ada Akbar Tanjung Mohon maaf Pak Yang saya hormati Dan saya muliakan juga Bapak Ibu sekalian Serta Para sahabat Sejawat Dan adek-adek Sebagaimana kita tahu Kondisi Negeri ini Agak semakin Islamnya kurang ramah Islamnya ini Kalau Islam Kata Gus Dur Wajahnya Lebih wajah marah Gitu ya Kayak begitu Ada wujud Fragmentasi sosial Itu Sangat kuat Ada juga Ingin mengganti Sistem negara kita Sehingga Kang Yudi Jadi pejabat Karena Kuatnya rongrongan Ya Kuatnya rongrongan Ingin mengganti Sistem negara Yang sudah menjadi Konsensus kita Bersama Ada lagi Macem-macem Nah Di tengah-tengah Situasi negara ini Negara yang Seperti ini Kita tentu Tidak akan pernah Diam Tidak akan Selangkah pun mundur Tidak akan terjadi Seperti itu Kita semua Ingin merawat Negeri ini Menjadi Stabil Sebagai sebuah sistem negara Menghadirkan Mayoritas muslim Yang Berwajahnya Beda Dengan mungkin Muslim di negara-negara Yang lain Dan saya kira Pemikiran Cak Nur Itu harus kembali Kita tarik Dan kita Ketengahkan Di tengah-tengah Situasi bangsa Sekarang ini Sebagaimana Hadirin dan Hadirot tahu Bahwa Umur-umur Seseorang Itu Bisa terbatas Ya mungkin Nabi Muhammad Itu hanya 63 tahun Tetapi Ajarannya Itu sama sekali Tidak tergerus Oleh Zaman Saya kira Cak Nur Juga demikian Jadi ada Tiga guru Bangsa saya Yang Mungkin Saya harus Menyampaikan juga Ada tiga guru Bangsa saya Yang betul-betul Menjadi inspirasi saya Pertama Adalah Cak Nur Yang kedua Adalah Gusdur Dan saya Masih beruntung Punya orang Yang masih hidup Yaitu Buya Syafi'i Ma'arif Itu Buat saya Wah Kalau gak ada dia Kayaknya pegangannya Ini ke siapa Gitu loh Kayak gitu Nah baik Jadi Di tengah-tengah Di tengah-tengah Situasi bangsa Sekarang ini Saya kira Kita harus Tarik kembali Pemikiran Cak Nur Kita Awal ini Saya kira Tidak untuk Mengromantisir Memuji-muji Personality Cak Nur Tidak untuk itu Justru yang ingin Kita hadirkan Adalah Gagasannya itu Yang saya kira Masih relevan Sekarang Jadi Tidak untuk Memuji-muji Cak Nur As personality Kan Nabi Muhammad Juga kan Tidak terlalu suka Di Puji-puji Sebagai personalnya Tapi yang kita Harus Kita laksanakan Adalah ajarannya Nah Cak Nur Juga demikian Nah Untuk itu Dalam kesempatan ini Ada beberapa orang Yang diminta Untuk memberikan Testimoni Atau kesaksian Yang sesungguhnya Saya juga pengen Sebetulnya Tapi nanti Kalau tidak disampaikan Oleh ibu-ibu Dan bapak-bapak sekalian Saya mungkin mengisi Kekosongan yang Belum disampaikan Oleh ibu Dan bapak sekalian Yang pertama Yang Ingin saya minta Adalah Bapak General Trisu Trisno Untuk memberikan Testimoni Atau kesaksian Tentang Apa yang Kira-kira Bapak ingat Tentang Cak Nur Dan relevansinya Di tengah-tengah Situasi Negeri kita Sekarang ini Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Om swastiastu Ibu Bapak-bapak Para hadirin Sekalian Yang sangat Saya hormati Dan saya Bangkakan Saya tidak mengira Saya mendapat Tugas malam ini Karena saya lihat Daftarnya Tidak ada Tapi Saya secara Spontan Tadi diminta Untuk memberikan Kesaksian Hadirin sekalian Kita Intinya Mengadakan Hall Kedua belas Cak Nur Agar Seremoni ini Tidak kosong Hanya Seremonial Maka Perlu Dalam Peringatan Hall ini Kita pun Tetap Menjajaki Memperdalam Dan bahkan Meneruskan Wasiat-wasiat Daripada Cak Nur Kami sendiri Bersaksi Waktu Cak Nur pulang Dari luar negeri Saya Pertama Pertemu Saya Ucapkan Selamat Sama orang Jawa Timur Kita Terus Saya disuruh Ngimami Sholat Saya Pak Lima Disini Saya Lakukan Kita Sama-sama Tidak pakai Kopiah 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 itu Hanya satu Budaya saja Islam tidak terikat Kopiah Ada yang putih Ada yang turki Merah Ada yang macam-macam Ada yang pakai serban Nah yang dipakai Pak Yudi ini Adalah yang dipakai Orang Indonesia Jadi memang Agama Yang hidup itu Adalah agama Yang ditopak Oleh budaya Masing-masing Bangsa Oleh karena itu Kalau kita lihat Walaupun Islam itu Rahmatan Lila Alamin Rahmat bagi semua alam Tetapi Kalau kita datang Ke setiap negara Yang penduduknya Islam Beda-beda Kulitia beda Sistem pemerintah beda Nah disitulah Letak daripada tadi Dukungan Adat Budaya Namun Cak Nur Kalau saya lihat Kita diskusi sepetas Beliau sungguh Luar biasa Setelah Cukup Dari pesantren Dalam negeri Beliau ingin Memperdalam Ilmu Islam Di Amerika Ini aneh nih Bukan di Mesir Bukan di Turki Bukan di Medina Barangkali sudah selesai Semua itu Tapi sebagai banding Input banding Ingin melihat Bagaimana Benua lain Yang agamanya lain Dan dari sanalah Cak Nur Cak Nur bisa Berinteraksi Yang akhirnya Membuka Wawasan Cak Nur Lebih luas Sehingga pulang Cak Nur Tidak merupakan Orang yang Kerdil Kalau dalam Islam itu Katanya Al-Islamu Mahjubun Bilmuslimin Biasanya Islam itu Dipersempit Oleh Orang Islam Sendiri Siapa yang Mempersempit itu Dia adalah Orang-orang Yang kurang Pengetahuannya Atau banyak Pengetahuannya Kurang Penghayatannya Padahal Agama Islam itu Agama terakhir Allah tidak Menurunkan lagi Agama Karena Islam ini Sudah membawa Agama-agama sebelumnya Itu ada Semua di dalam Isi Ajarannya Jadi Kita sebagai Umat Islam Seharusnya Di samping Mempelajari Tidak Habis-habisnya Namun Harus terus Kita Hayati Dan Tentunya Tidak boleh Idol Kita harus Amalkan Dalam Wujud Ibadah Sehari-hari Cak Nur Saya lihat Mampu Menangkap Belajar Dari dalam Negeri Sampai akhirnya Keliling dunia Dan pulang Menyimpulkan Bagaimana Sebetulnya Sikap manusia Yang beragama itu Terutama Yang saya tangkap Kita Kebetulan Indonesia ini Melewati Agama apa saja Sebelum Islam datang Sebelum Hindu Buddha ada Nenek Moyang kita itu Sudah Mempunyai Satu Perasaan Transcendental Transcendental Kepada Pencipta Alam Semesta Ini Jadi Nenek Moyang kita itu Bukan orang Yang Istilahnya Kalau secara Yang singkat Atis Tidak Walaupun Jamannya Dulu Jaman Batu Jaman Gua Jaman Kuno Sebelum Ada agama Tetapi Nenek Moyang kita Naluri Manusianya Itu sudah Tebal Di Nusantara Ini Yaitu Selalu Yakin Bahwasannya Hidup Ini Disamping Manusia Dengan Manusia Manusia Dengan Alam Semesta Namun Ada Penciptanya Ini Oleh karena Itu Kita sebagai Manusia Diciptakan Jangan Sampai Tidak Dekat Sama Itu Jadi Terus Sampai Sekarang Helo Kalam Kita Menjadi Banyak Islam Di Indonesia Namun Harapan Kita Semoga Tadi Wawasan Cak Nur Di dalam Islam Ini Kiranya Bisa Banyak Diserap Oleh Masyarakat Muslim Di Indonesia Karena Kalau Tidak Kita Berusaha Untuk Selalu Mengupdate Islam Dengan Zaman Itu Keliru Karena Islam Itu Tidak Zaman Kuno Saja Dulu Pernah Zaman Nabi Ada Nabi Tidak Ada Zaman Sahabat Sahabat Sampai Akhirnya Zaman Pemuka Pemuka Islam Dan Sampai Datang Kesini Dan Agama Ini Tidak Mati Khusususnya Di Indonesia Kita Bisa Menemukan Pancasila Itu Karena Orang Indonesia Semua Beragama Tidak Ada Yang Atis Sehingga Kita Mampu Merumuskan Lima Urutan Itu Nanti Soal Pancasila Biar Pak Yud Dilatir Yang Cerita Walaupun Bungkarno Urutannya Ketuhanan Dulu Tidak Membuka Tapi Pengunci Di bawah Awalnya Dibahas Bungkarno Kebangsaan Mengapa Diingatkan Karena Kita Ini Sebagai Manusia Yang Dulu Pernah Merdeka Pernah Jaya Punya Kerajaan Besar Akhirnya Dijajah Oleh Penjajah Untuk Itulah Kita Ingin Kembalikan Ingin Apa Itu Membangkitkan Rasa Kita Untuk Menjadi Manusia Merdeka Itu Oleh Karena Itu Dirintis Faham Kebangsaan Jadi Mulai 1908 Kebangkitan Kebangsaan Oleh Tokoh-tokoh Yang ada Waktu itu Ada SI Jadi Sari Adagang Jadi Sari Islam Dan Ada NU Muhammadiyah Lahir Semuanya Dan Partai-partai Yang lain Akhirnya Para Pemuda Pun Tergugah Dengan Kebangkitan Ini Tahun 28 Mereka Kumpul Mengadakan Sumpah Pemuda Akhirnya Klimaks 7 Agustus Kita Bisa Merdeka Jadi Bung Karo Mengingatkan Kemerdekaan Ini Adalah Bangsa Yang Ingin Merdeka Kita Katakan Merdeka Ini Bukan Bangsa Yang Sofinis Yang Apa itu Merasa Paling Jagoan Menganggap Bangsa Lain Kecil Tidak Bung Karo Saya Mengingatkan Bangsa Indonesia Yang Dicitat-icitakan Oleh Kita Semua Ini Adalah Bagian Daripada Bangsa Bangsa Di Dunia Bahkan Bung Karo Mengatakan Ibarat Satu Taman Bunga Yang Isinya Bermacam Bunga Dari Masing-masing Bangsa Itu Dan Jangan Sampai Kita Menjadi Bangsa Jerman Misalkan Sangat Sofinis Merasa Yang Paling Unggul Paling Tinggi Matanya Biru Rambutnya Jagung Menganggap Orang Lain Remeh Jangan Orang Indonesia Dengan Budayanya Yang Tua Dalam Itu Dan Penghayatan Agamanya Yang Tinggi Itu Maka Yang Lahir Dari Sanubari Orang Indonesia Itu Harus Utuh Berbentuk Tadi Kebaikan Kebaikan Kalau Dalam Islam Itu Perintahnya Kita Sebaik Umat Tidak Boleh Berjalan Dengan Menengadakan Leher Tidak Boleh Jalanlah Dengan Tawaduk Rendah Hati Inilah Kalau Jadi Moderator Itu Begitu Pak Jadi Memandu Waktu Habis Saya Tidak Akan Melanjutkan Semoga Ini Saya Ingatkan Kepada Para Generasi Muda Kita Menjadi Bangsa Bukan Bangsa Yang Sofinis Bangsa Yang Sempit Tapi Kita Ingin Di Dalam Pembukaan Ulang Dasar Di Samping Merdeka Kesejahteraan Melindungi Mendidik Mencerdaskan Kita Juga Komit Dengan Perdamaian Dunia Itu Janji Kita Orang Indonesia Jadi Marilah Kita Tumbuh Sebagai Bangsa Yang Seperti Itu Lahir Batin Betul-betul Teruji Prima Kita Mampu Menjadi Nanti Ini Dunia Semua Krisis Semua Krisis Amerika Pernah Krisis Eropa Krisis Nah Kalau Sampai Krisis Kita Yang Pancasila Itulah Saatnya Pancasila Nanti Akan Menjadi Mercusuar Dunia Ini Tetapi Di Dalam Harus Betul-betul Kita Sudah Konsolidasi Pancasila Tidak Dihomongkan Sekarang Banyak Ngomong Ini Pak Tapi Belum Dibuktikan Kalau Cak Nur Begitu Juga Sama Saya Cak Nur Ke Amerika Disambing Islam Bagaimana Pancasilanya Cak Nur Mengatakan Pancasila Sudah Menjadi Kesepakatan Awal Kalau Kemanapun Pancasila Itu Harus Tetap Kita Bawa Tadi Dikatakan Bunur Kolis Pancasila Itu Idologi Terbuka Dan Memang Idologi Terbuka Kalau Tertutup Tidak Mungkin Kita Menjadi Bangsa Besar Untuk Bisa Bangsa Besar Maka Paham Pancasila Itu Harus Terbuka Ada Kriterianya Keterbukaan Itu Itu Yang Bisa Nanti Menjawab Tiap Tantangan Jaman Ini Dari Orang Indonesia Generasi Dulu Perintis 45 Sekarang Penerus Sampai Kapanpun Ini Berkembang Disitulah Kita Harus Betul Betul Bisa Apapun Masalah Hidup Berbangsa Ini Bisa Dipatahkan Disolving Dengan Pancasila Terima Kasih Atas Perhatianya Saya Mohon Maaf Dan Sekali Lagi Bunur Saya Doakan Ini 12 Hall Saya Senang Kode Angka 12 Itu Kalau Di Ure Analisa Itu 4 Kali 3 4 Kali 3 3 Sama 4 Berapa Itu 7 Allah Menciptakan Langit Hanya Lapis 7 Tidak Ada Lapis 10 Tidak Ada Nah Jadi Saya Minta Dalam Hall Kedua Belas Ini Marilah Kita Juga Berusaha Untuk Menuju Kesempurnaan Tadi Jangan Langit Satu Orang Indonesia Terus Bisa Menerobos Terus Sampai Langit Yang Tertinggi Pun Insyaallah Dunia Akhirat Orang Indonesia Akan Berbahagia Terima 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 Kasih Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh